Sejuruh yang gitu, maratus-ratus warga majalaya Kabupaten Bandung nyerang lampang melang tangkal gede di Bebantar Walungan Cisaraya anumang rupa anak Walungan Citarum. Saistuna etak kegiatan te dipaju kernyenglar musibah caah serta umajaka masyarakat sangkan lebih mihaat lingkungan. Dume salah sahiji kasang tukang caah manupa ketak ahli fungsi lahan. Minangka selesai jitarekah pikir ngungkulan musibah caah mangratus-ratus warga melak sarebut tangkal di Sabderen Bebantar Walungan Cisaraya anumang rupa anak Walungan Citarum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Lianti warga, sabbar hasi suasakola OGE, iciki bung dinayat kegiatan mulangken lahan anukiwari geserobah fungsi. Cekomandan sektor opat Citarum Harum, Kolonel Infantri Kustomo, salah sahiji kasang tukang musibah caah, mangrupa ketak ahli fungsi lahan. Pihak nage umajaka masyarakat sangkan salawas nangarik setelahan kucara melak dei tatangkalan gede di Eta Lelewak. Langkah penanaman pohon ini adalah untuk penghijauan yang pertama. Yang kedua adalah untuk menahan erosi daripada sungai yang ada di Citarum. Dan Citarum maupun anak-anak yang di Citarum. Karena selama ini memang kita lihat hampir semuanya pohon-pohon keras sudah sangat jarang ada dan masyarakat sudah banyak beralih fungsi. Mengalihkan fungsi lah, beralih fungsi. Dari harusnya tanaman-tanaman keras itu ditanam untuk menyerap air. Lian tipikin mulangken etelahan karena fungsi awal, etaka giatan kegiatan 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 pengaburuh masyarakat atau generasi ngora, sangkan loih mihaat lingkungan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.